Hai Sobat, gue Anglit Story. Gue mau cerita tentang misteri yang ada di TikTok. Misteri ini dialami oleh seorang cewek yang namanya Samantha Hartzou. Dia ini tinggal di New York City, di sebuah apartemen. Misteri apa yang dialami, ya cukup buat penasaran. Dia tinggal di apartemen dan terasa dingin. Padahal ada pemanas, tapi dia tetap ngerasa dingin. Waktu dia masuk ke kamar mandi, dia ngerasa ada tiupan angin. Dia ngerasa ada di lubang pintu juga. Angin meniup rambutnya, dan dia ngerasa itu angin, ya. Terasa angin juga dari lubang switch itu. Dia ngerasa... Dia ngerasa ada angin keluar dari kaca. Cermin kacanya itu. Wow, kita lanjut ke part 2, ya. Yang tampaknya dia memanggil temen-temennya. Dia nggak berani untuk buka ini sendirian. Pinter. Dan dibuka... Lihat ada lubang di dinding. Lubangnya itu seukuran kaca. Ada kamar di situ. John ini tanya temen-temennya. Ada orang di situ, kalian tinggal. Dia pun memutuskan untuk masuk. Like, what if someone's landing in there? Do you think my hips can fit through here? Okay, are you ready? I really don't think. John, are you gonna be there for me or not? I'll be here. Ready? Yes. Okay, dia mau masuk. Kita lanjut ke part 3. If I can't fit through here, I think I can. So I'll throw this over there, and I'll use that as a pot bar. Okay, dia lempar itu buat pijakan dia. Bawa palu. Kenapa nggak si John aja yang masuk? Kenapa harus dia yang masuk? Dan kenapa dia pake celana itu? Itu celana terlalu ketat buat ditampilin di sini. Nggak kayak di-blur dia. John? Dia mod nggak? Dia berhasil masuk. John, kamu juga ikut masuk dong. Si John ini cuma di sana. Nggak ikutan masuk. Kita lanjut ke part 4. Oke, bawa palu. Oh, dia siap-siap sebagai protection, perlindungan. Tampaknya ini juga apartemen yang sama. Maksudnya, ya sama apartemen juga. Ada suara? Tidak. Tapi apartemennya kayaknya belum jadi ya. Nggak ada pemanas. Dindingnya aja hancur. Terus dia turun. Keluar. Oke, dia keluar. Dia pasang lagi itu cermin. Kabar terakhir yang gue tau, dia melaporkan hal ini ke pengelola. Lalu oleh pengelola di semen lubangnya itu. Dan ternyata ada cewek lain yang melihat TikToknya dia ini. Cewek itu namanya Winston Smith. Dan, ini yang terjadi. Ini si Winston. Semuanya sama. Like, that empty apartment that she went into looks exactly like my neighbors. Like, look. Same exact sink. Same exact sink. Sinknya sama. Same exact sink. Ventilasinya sama. Cerminnya sama. Dan. Hello. Hello. Like, it'll open. And. I also feel like air coming out from my... Dia juga ngerasa ada angin keluar dari situ. Dia mau pindah dari situ. Ya, kamu harus pindah dari situ. Aku juga akan pindah dari situ ya. Okay guys, here's the deal. Part 2. Part 2. Dia mau pindahin cermin itu sama-sama temen-temennya. Gak mau sendirian. I hope that satisfied all of your needs. Bonus footage. I'm gonna send to you. Oh my god. Why? Bonus doang. Aku penasaran part selanjutnya. Hi y'all. Part 3. The roommates are awake. Yay. Okay. Temen-temennya udah bangun. Let's do it. Terus mereka mau pindahin. Ada lubang juga. Kenapa dibuat berlubang? Tapi ini dindingnya udah full ya. Dinding sebelah sananya. Oh wait, hold up. There's a hole down there. There's not much happening back here. Well, there's a lot happening back here. Is there any cocaine? And do you see someone who looks like they could possibly be called Candyman? No cocaine. Someone who could possibly be called Candyman? I don't think so. There is a suspicious plastic bag that... Oh, that's the cocaine! That's the cocaine! Stay tuned for an update. If you care. Candyman. Candyman itu cerita yang ada di sana. Jadi, kalau ada yang berdiri depan cermin, terus sebut nama Candyman sampai tiga kali, maka Candyman-nya itu akan keluar dari cermin. Katanya sih begitu. Tuh, gue gak mau ngelanjutin ini karena udah cukup misterius buat gue ya. Ya, gue juga masih bingung kenapa ada lubang di balik kaca itu. Ya, entahlah apa yang terjadi di sana. Karena ceritanya ini jadi mengingatkan gue. Dulu sih pernah ada rumor, rumor dari mulut ke mulut. Dimana ada teman gue yang gue kenal ini. Dia itu membuat kos, dia membangun kos. Dan dia minta kepada tukangnya agar dibuatin ya lubang buat ngintip cewek-cewek mandi. Tapi sih tukangnya sih ya bilang gak boleh. Itu ilegal. Ya, entahlah apa yang terjadi kemudian ya. Gue juga gak tau karena itu adalah rumor. Aku harap kamu suka dengan videoku ini. Dan nantikan video-video ku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu ada unek-unek, kamu bisa komen di bawah. Mohon maaf untuk kesalahan kata. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.